Sementara itu pemisah pasca diumumkannya dua pasien terjangkit corona harga sejumlah komoditas rempah-rempah mengalami kenaikan. Komoditas yang mengalami kenaikan harga tersebut yaitu jenis rempah seperti jahe merah, kunyit, dan temulawak. Komoditas tersebut pemisah diakini bisa menangkal penyebaran dari virus corona. Harga jahe merah, kunyit, dan temulawak dalam beberapa hari ini mengalami kenaikan. Bahkan harga jahe merah menembus harga Rp60.000 per kilogram. Kondisi tersebut hampir terjadi di berbagai pasar tradisional di Kabupaten Bandung, salah satunya pasar tradisional Bale Endah. Menurut Jajang Mulyadi, kunyit, temulawak, dan jahe merah mengalami kenaikan bahkan harganya naik mencapai 100%. Kunyit yang awalnya harganya Rp12.000 per kilogram menjadi Rp21.000 per kilogram. Sementara harga temulawak semula Rp5.000 menjadi Rp21.000 per kilogramnya. Dan jahe merah dari awalnya Rp5.000 saat ini mencapai Rp60.000 per kilogram. Pasar sih dari seringin, ada mah, ada susah gitu. Susah juga, bener-bener nyari. Rata-rata dari konsumen itu datang beli untuk apa aja, Kang? Paling-paling. Ya, penyakit, corona. Itu juga itu, Kang. Hal serupa dirasakan rawan seorang pedagang sekoteng. Dirinya mengaku harganya cukup mahal, sedangkan untuk menaikkan harga dagangannya cukup sulit. Terlebih, tiap hari ia rata-rata harus belanja jahe paling sedikit, 2 kilogram, sebagai bahan baku sekoteng. Saya untuk sekoteng, saya penjualan sekoteng. Cuman saya nyari jahe ini lagi susah banget. Harga jahe mahal, cuman saya naikin harga nggak bisa, jadi susah. Kenaikan harga tersebut terjadi karena permintaan ketiga jenis rempah-rempah tersebut meningkat, sementara stoknya tetap. Peningkatan permintaan terjadi pasca diumumkannya corona masuk Indonesia. Warga meyakini, rimpang-rimpangan tersebut dapat menangkal penyebaran corona, sehingga berbondong-bondong membeli komoditas tersebut.